Bunda Nika assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lagi seger dan santai nih Bunda dirumah ya selalu diganggu pokoknya kita ganggu aja deh nggak kok kita kita bisa nonton TV nonton itu dong Geography Channel bener-bener baik Bunda sebentar nih biar Sobat Seno familiar dengan Bunda kita kedatangan tamu nih Sobat Seno akrab dipanggil Bunda Nika Bunda Nika ini kaget nanti kalau dengar sebetulnya dokter gigi sih cuman hobinya dia menyelam menyelam di laut bergaul dengan berbagai binatang nanti akan kita tayangkan videonya udah ya sip 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 dan siap jangan segan untuk menceritakan kisah-kisah luar biasanya dengan senang hati sambil menunggu videonya tayang kalau nggak salah Bunda udah menaun ya udah berapa tahun udah jadi penyelam ah yang yang saya inget sih 11 tahun ya udah tahun ya lumayan lama dan ini dengan perjalanan yang begitu cepat ini kalau videonya dan berliku-liku berliku-liku banyak yang banyak yang ditentang banyak yang dilawan untuk menjadi diver baik saya ada gangguan internet di Padana ini cerita ini kalau nggak salah Pak Aus ya Bunda ya ini ini orang kenalnya kalau kita diver bilangnya Whaleshark Whaleshark itu Hugh Paus ini waktu itu saya diving di Gorontalo spotnya namanya Botubarani supaya orang pada datang ke Gorontalo lah ya memang ini sih ada ada musimnya tapi mostly sering muncul gitu dan ini kalau kita laki bisa ketemu sampai 11 ekor ini gedenya sih panjang bisa berapa 6 meter kali Bunda ya kalau saya pernah ketemu babynya 4 meter tapi kalau ibu bapaknya bisa sampai 11 meter tapi aku nggak ketemu yang 13 meter aku ketemunya yang kalau mengenai kedalamannya Bunda nih di tempat agak kalau ini kalau ini sih sebetulnya nggak 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 dalamnya ini masih di permukaan ya karena itu saya nggak nyangka waktu itu saya mau turun nggak nyangka ada yang ngeliatin gitu kan pas saya mau turun belum sampai turun masih di permukaan tiba-tiba dia yang ngundul-nyundul pasti liat mulut yang gede banget jadi sempet kaget sih kepala diunnya kan nyamperin Bunda ya 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 rata-rata mereka begitu ya mereka friendly ya karena padahal mereka sih liar ya bukannya penangkaran ya beda kalau penangkaran kan memang diatur ya di ini 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 di Bali ya kalau nggak salah di menjangan jangan aku loh menjangan di tadi ini sih ikannya sebetulnya gak kalem ini sih kalau nggak salah namanya butterfly fish butterfly fish bukan-bukan-bukan cakep ya ikannya lautnya ini banyak sebetulnya ini nggak harus divingnya ikan ini sering ditemukan kalau kita snorkeling juga banyak sih ini kan ikan banyak kumpul di koral-koral gitu dan bukan bukan ikan-bukan ikan laut dalam banget ya enggak 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 termasuk yang dalam nah disuruh ini nah ini kalau orang-orang iya ribuan malah ini ini namanya jackfish dibilang schooling karena mereka rame-rame kayak anak mau sekolah sekolah ya makanya dibilangnya jackfish schooling gitu ini saya di wakatobi wakatobi ya wakatobi katanya bagus banget ya oh dia dia termasuk empat apa dunia gitu ya ya empat segitiga koral dunia segitiga koral dunia nah termasuk wakatobi kalau ini kira-kira di kedalaman berapa mudah kalau ini sih agak dalem ya sekitar 20-an sih ini 20-an jadi kalau tadi website di permukaan kalau ini lumayan dalam ini 20 nah ini yang nah ini nih ini nih video favorit gue nih haa Nershark Nershark kita bilangin Nershark dia itu gede-gede banget Suster dia itu itu yang yang divernya gue ya yang lagi diam-diam gue sama temen tuh dia fotografer tuh di belakang sebelah gue ini ratkuluan Nersharknya banyak seluruh kita nggak takut sih eh dianya juga sih friendly sih ya gimana ya gue datang ke sana kan pengen ketemu yang sesuatu yang beda ngeri-ngeri sedap iya sih kalau ngeri-ngeri sedap iya itu kadang-kadang dia nyundul kita iya ini ini di Maldive Maldive ya orang-orang bilang mala dewa ya kalau bahasa desa mala dewa betul cuma ya di sana itu naik di sana ini sih kedalaman yang sekitar 20-an-an 20 meteran atau sobat seno kalau diterusin koleksi video dan menyelamnya udah berbagai tempat dan berbagai lokasi punya ya udah bisa berapa puluh giga ya sombong banget nggak apa-apa sombong yang penting beneran kan ih beneran nggak nipu nggak nipu bukan sombong sih sebetulnya tempatnya udah beberapa foto nih kita lihat nih sobat seno ini bunda pakai alat yang disebut apa nih si skuter bilangnya si skuter ini di Lombok Gili Trawangan kalau nggak salah di Lombok A karena kebetulan aku ngambil naik kelasnya di situ ada instrukturku di situ kebetulan fotografer namanya Bang Rahadiyah Hasnadi beliau punya dive center namanya Dolphin Dive School aku udah kenal beliau dari udah lama dan beliau banyak sekali sharing ilmu ke aku dan aku sering jadi foto modelnya beliau jadi kita mesti terima kasih juga Bang Radiyah nih atas belum minta izin nih fotonya tapi nggak buat komersial nanti disampaikan nah itu kan ada tuh namanya Rahadiyah Hasnadi fotografi Rahadiyah Salam ya Rahadiyah Hasnadi fotografi ya nanti pengambilan ini bagus banget ini dimana di Lombok di Gili juga di Lombok jadi memang disana tempatnya penyu ya bukan kura-kura sorry penyu ya kalau penyu kan nggak ada kukunya tuh ya ya beda penyu sama kura-kura kalau kura-kura kalau nggak salah air tawar ya kalau ini penyu disana emang puluhan ada yang besar sebesar meja makan gitu saya ketemu cuman mungkin karena udah tua jadi nggak terlalu aktif gitu jadi dia lebih diam tapi besar sekali saya juga kaget ini kalau ada penyu segede meja makan nanti bersaing dengan perusahaan furniture nih Bunda ya ini kalian dipoto berapa lebarnya kira-kira Bunda? dua kalinya Bunda dah? ini sih gede cuman emang pintar-pintarnya Bang Rahadian lah ini lagi sebagai pertanyaan enggelnya bikin amazing bikin lebih ekstrim gitu ya kayaknya Bundanya kecil banget iya dia nggak kecil tapi juga nggak sebesar seperti yang dilihat itu sih jujur aja ya maksudnya kepiawayan sang fotografer jadi kesana wah gitu tapi keren memang keren salut buat Bang Rahadian baik jadi nah ini dalam enggel yang berbeda lagi ini diam ya kan tergantung divernya ya kan saya sebetulnya saya mungkin mau jelasin bahwa diver itu harus boyansinya bagus ya daya apung boyansi daya apung itu maksudnya pada saat kita diving di kedalaman di dalam air itu kita tenang gitu nggak kayak orang panik mungkin kalau pemula ya saya kan udah lumayan senior maksudnya jadi nah ini kalau kita pemula agak susah ngambil posisi seperti ini karena kita kan goyang-goyang goyang dan ada arus juga ya arusnya udah pasti ada lah walaupun kecil ya pasti ada arus namanya juga laut ya nah ini bisa kabur gitu jadi emang setengah mati sih bunuh gimana nih mimbanginnya ya mimbanginnya betul betul gimana supaya enggelnya bagus gitu supaya kita puas fotografer juga puas gitu nah itulah Bang Rahadian tuh banyak membantu maksudnya kamu begini-gini jadi atas sudah di briefing nanti saya mau ambil begini kamu harus begini-begini gitu jadi kalau menurut gimana kalau menurut Bang Rahadian yang model sebetulnya penyelamnya atau kurang-kurangnya bunda gak bercanda nih bunda dua-duanya 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 kalau saya sendiri jadi model gak ada dia gak ada si penyu kalau penyu sendiri gak ada saya kan kalau saya nah saya senang kalau diving memang pakai warna begini karena pada saat di foto dia keluar warnanya tapi kalau lautnya kelihatannya bersih banget ya di lombok oh iya iya lombok itu bagus lombok itu makanya silahkan silahkan datang ke sana gak susah juga kan mencapai ke lombok gitu visibility bagus dan banyak yang kita dapat di sana saya juga ketemu syak di lombok ada ada ya hiu-hiu karang ya white tip black tip itu namanya itu jadi udah ketemu kura-kura hiu penyu penyu sorry penyu ya tadi kita udah ralat berdua ya bukan kura-kura penyu hiu nurse tadi ini penyu lagi ya ini sama ya masih di lombok ya masih di lombok tapi foto ya fotografernya beda ini kokorandiang wah ini juga masih jadi waktu itu kita diving ya gimana mesti terima kasih juga nih sama kokorandiang nih ijin fotonya beliau juga fotografer handal jadi waktu itu kita diving bertiga ada sih beberapa orang ya cuma yang kita berdekatan waktu itu bertiga bang Rahadian kokorandiang dan saya gitu jadi kebetulan saya beruntung banget bisa diving sama beliau-beliau gitu karena beliau-beliau ini profesional tenang ya bagus ya fotonya juga amazing sih luar biasa iya ini kan pengalaman langkah yang gak semua orang bisa nikmatin kayak gini ya bunda betul makanya saya sering sharing foto-foto sama beliau-beliau iya 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 karena bagus gitu iya 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 ya nah ini ini seru lagi ini saya di Maldives atau Maledewa itu jadi di atas saya waktu itu diving sebenarnya gak niat-niat banget saya berada dibawah syak ya tiba-tiba pas saya mau dipoto ini kebetulan saya divingnya bukan dengan orang Indonesia jadi dengan teman-teman dari luar jadi fotografernya Chinese, Malaysia jadi dia mau ambil kebetulan pas kita mau jadi tadinya mau ambil seperti biasa aja kita diving ada dia nih, ada si Nersak gak betapa beruntungnya saya tiba-tiba dia lewat dan si fotografernya juga kebetulan ready untuk moto jadi dapetnya alami dan keren makanya liat muka saya juga kaget gak nyangka gitu, jadi gak sempet ber-acting ngeliat, tiba-tiba saya dibawa dan ini besar 4 meteran ini Hugh Nurse juga ya Hugh Nurse tadi ya saya beruntung lah banyak ketemu waktu saya di Maldives sih banyak ketemu Hugh berarti orang banyak salah paham selama ini tentang Hugh ya sebetulnya Hugh prinsipnya gak menyerang penyelam ya bunda betul jadi ya itu yang mungkin orang-orang juga banyak yang tahu ya karena ada film shock gitu kan itu waktu itu kalau gak salah dengar saya directornya itu minta maaf karena dipujat orang bahwa Hugh tidak seperti itu tidak tidak seganas itu saya gak bilang Hugh gak ganas ya karena jenis Hugh kan banyak sekali ada yang ada yang aktif ada yang friendly gitu tapi yang kita sering ketemu jadi orang kalau dengar Hugh padahal bukti buktinya nih saya alhamdulillah aman-aman aja cuma ya memang kita tetap harus hati-hati itu wajib ya karena bagaimanapun mereka ditatang liar karena ini kan kita diving bukan di penangkaran tapi di laut lepas itu jadi sekali lagi memang untuk diver saran saya ya buoyancy harus dijaga di apa ya skill buoyancy itu harus terus daya apung tadi ya daya apung harus daya apung ya betul karena kalau kita buoyancy nya kurang bagus ya kita kan banyak bergerak itu memancing sih memancing memancing terutama Hugh ya makanya itu makanya saya bilang shock itu tidak menyerang diver tapi dia biasanya menyerang server karena di atas dia pikir seal itu ya apa anjing-anjing karena gerak-gerakan kaki atau apa aja disangkan jeng laut biasanya langsung disantap tapi sejauh ini saya sih belum pernah ya gak tau ya saya gak tau tapi sejauh ini sih gak pernah denger diver yang diserang selama kita gini loh saling menghormati apalagi kita kan masuk ke dunia mereka ya kita lah yang menghormati mereka istilah bahasa bertahunya kita namu ya kita yang bertamu jangan sok-sokan ini pengalaman yang lagi ini di laut dan ikan apa sama ini memang di wakatobi schooling jackfish ini banyak boleh dibilang schooling jackfish nama ikannya jackfish pada mau sekolah bareng sekolah bareng rame-rame makanya dibilang schooling itu kalau diving di wakatobi boleh dibilang pasti ketemu schooling ini nah waktu itu saya guide-nya itu mas senok oh kebetulan sama dong sama saya iya benar oh iya namanya mas senok oh guide penyelenggian namanya mas senok juga ya dan dia yang moto-in yang video-in si beliau ini beliau sih yang moto-in nih mas senok ikan jenis ini gerakannya selalu berkelompok kalau gak salah mudahkan jackfish ini lucu ini gimana dia kan schooling dia rame-rame bergrombol kalau kita ganggu saya termasuk yang bandel juga karena kan mereka rame-rame dan gak bahaya jadi saya ganggu kadang-kadang saya masuk ke tengah-tengahnya dia buyar tapi begitu dia itu mereka ngumpul lagi begitu kita menjauh atau dia kan dia buyar kita masuk aja kadang-kadang schoolingnya bisa kayak twister begini itu kalau gak salah katanya dimarah tua dimarah tua tapi memang arusnya setengah mati itu kita kita masuk ke tengah dia buyar ini juga ini saya sebetulnya masuk ke tengahnya dia buyar tapi terus mereka kumpul lagi lucu dan saya pernah nonton di National Geographic konon kabarnya mereka berkumpul juga sekagus buat pertahanan dari musuh-musuhnya betul 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 buat pertahanan mereka karena kan dipikir kalau rame-rame relatif lebih aman lah benar-benar itu katanya sih begitu dia sepuling boleh mau kemerdekaan kan besok jadi tapi sebetulnya kalau lagi pandemi gak boleh ya pasti jaga jarak ya jaga jarak ikannya makanya nama lain dari jackfish schooling tadi adalah ikan guyuk bunda mana sering kumpul atau ikan arisan nah ini ada koral cantik nih dimana nih bunda koralnya ini ini sebetulnya satu lain sama wakatobi ini di bolsel maaf jadi bolsel waktu itu saya diving di Gorontalo nah untuk dari kalau Gorontalo mencapai ke bolsel ini naik mobil itu 2 jam setengah paling lama 3 jam itu santai ya nah jadi kita bisa diving disana bisa 2-3 kali disana memang koralnya luar biasa nah kalau ini fotografernya memang juga profesional namanya Bang Yub ayub salam juga nih Bang Yub ya ya Bang Ayub memoto saya banyak banyak sebetulnya cantik-cantik dan kebetulan koralnya memang cantik-cantik disana nah itu memang bisa dijual koralnya Wakatobi itu disebut segitiga koral dunia ya salah satu yang paling cantik di dunia juga dia kan apa Teluk Tomini ya kalau gak salah namanya Teluk Tomini itu sebetulnya sih mereka hampir sama ya di Wakatobi juga bagus koralnya bagus-bagus nah ini kebetulan waktu itu saya memang ngejar nah itu itulah bedanya diver perempuan sama laki-laki sebenarnya itu yang cantik-cantik lihat koralnya bagus guys langsung foto-foto ya itu kan amazing kan hasilnya luar biasa dan memang Bang Ayub ini juga sering dapet penghargaan memang dia khusus foto untuk tema-tema korang enggak beliau pokoknya memang underwater photographer gitu sama kayak Bang Rahadiyan kalau Mas Seno sih gak profesional di fotografi ya tapi kita selalu puas dengan hasil fotonya beliau kalau kita diving dengan beliau Mas Seno yang fotografer ya ini Mas Seno yang karena rumah kita nih sama Mas Seno sama muda ya sama Mas Seno ya nah ini cantik banget nah kalau ini ini fotografernya sama yang tadi Syak ya Syak Nur Syak ini kebetulan saya juga di Maldive ini namanya Yellow Yellow Strip Snapper Snapper ya kalau gak salah tapi perilakunya kok kayak Jack Fish Kuling juga ya seneng buyuk dan kumpul-kumpul dan Arisa dia lebih kecil ukurannya lebih kecil kalau Jack Fish itu kayak dijual-jual di tukang ikan sedikit gede gini lah ya kalau ini sih relatif lebih kecil dan apa ya kumpulnya banyak gitu karena kecil sih ya dan mereka jreng gitu kan warnanya jadi kalau ya betul ini juga sama sih kalau kita gak ini kan di bawah saya lihat tuh banyak tuh itu saya di atas mereka tuh di bawah saya jadi bukan sekelompok ini aja di bawah tuh sampai ke belakang sana luas itu ikan semua gitu nah sekali lagi ini boyan sih harus bagus kalau enggak buyar kalau kita melakukan gerakan berlebihan ikannya merasa terancam malah buyar ya ini kita harus bener-bener diem dan itu gak gampang mas Eno mungkin kalau nanti ada diver yang melihat youtube-nya kanal kita ini mereka kalau diver ngerti bukan saya bilang saya jago enggak tapi memang setengah mampus untuk mendapatkan begini karena itu pengaturan nafas itu harus diatur kita ngatur ini memang dari pernafasan pernafasan yang di yang diutamakan kita atur betul untuk mendapatkan streamline gitu dan jiem gitu kalau enggak kan susah motonya iya bisa turun naik bisa bergerak ke bawah arus juga kan ya ya betul tadi pertanyaan saya ya betul ini fotografer dari Malaysia dan ya kebetulan sama-sama beliau kita diving disana sebetulnya nah sebelum pertanyaan berikut ini ini kan lebih cakep lagi ini ini sih fotografernya juga pinter juga tapi emang banyak ini namanya bannerfish banyak sih di Indonesia juga banyak ini di Maldives ini fotografer namanya si Cong saya manggilnya Cong orang dari Malaysia Chinese Malaysia emang jago juga si motonya banyak sih saya di fotografer ini namanya bannerfish saya kadang-kadang suka jujur aja suka bingung kadang-kadang mereka bentuknya sama mas cuma beda di mata beda di mulut tadinya ini saya pikir butterfly mirip-mirip begini juga jadi waktu itu saya diskusi sama temen yang lebih profesional yang senior ini ikan apa sih oh ini namanya bannerfish oh bukan butterfly oh bukan kalau butterfly begini-begini kasih tau bagus memang sebetulnya apa sih bunda nah ini nanti lho mau nanya jadi foto dia seru-seru banget ini kalau kapal yang karam ini ini yang fotografernya kokoran diang lagi spotnya sama sama penyu tadi di 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 gili perawangan lombok jadi dia bilang eh bunda gue dari dalam lu di luar jadilah dia punya frame gini keren sih idenya keren karena biopotografer jadi bisa bisa tau gimana ini malah saya sebutnya di luar di luar ini shipwreck saya di luar shipwreck kapal tenggelam si fotografernya di dalam jadi dia kasih kamu begini udah saya nah ini juga susah untuk mendapetin ini kalau enggak naik turun bisa saya digebok sama fotografer tanyaan selingan bunda kalau kapal karam ini dan sudah berkarat atau korosi enggak ada efek apapun kepada penyelam apanya nih maksudnya ambruk ya ambruk gitu kan bisa aja ya sejauh ini kan sebetulnya kalau ini sih enggak terlalu korosif ya yang yang lebih kalau dibilang mau lebih serem itu ada di Tulamben oh ada lebih lagi itu itu kapalnya besar enggak mencekamp sih justru disitu sangat menarik karena kehidupan malamnya bagus disitu kehidupan malamnya di kapal itu bagus apa namanya tadi bu di tempatnya Tulamben dimana tempatnya itu namanya Liberty Yusat Liberty shipwreck jadi itu kapal Amerika yang dibom Jepang ya kalau enggak salah tahun 1942 itu panjangnya seratus something seratus tiga dua apa tau lupa saya pokoknya dia panjang dia besar tapi memang karena udah dari tahun 1942 ya mungkin korosif ya jadi dia udah tinggal tiang-tiangnya aja kita masuk tuh kita eksplor ke dalamnya karena di dalam ikannya juga gede-gede terus bagus deh pokoknya memang saya sih saranin kalau ada yang berminat jadi diver terusin karena itu cuma ada dua kalau apa ya begitu orang nyoba ada dua kemungkinan Mas Seno kenapa kecanduan 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 positif jadi hobi di dalamnya atau trauma ada temen saya trauma cukup sekali dan gak mau lagi dia trauma jadi begitu ngelak kebawah gak ada apa-apa gelap jadi mental juga harus mantep ya betul makanya sih saran saya memang harus ambil sertifikat untuk diving karena itu termasuk ekstrim ya istilahnya taruhannya nyawa iya bahayanya itu juga karena ada ya menurut saya sih itu taruhannya nyawa termasuk yang ekstrim aktivitas ekstrim jadi harus profesional profesionalnya dalam arti ikutin aturan per-diving dunia per-divingan karena dia ada step-stepnya ada level untuk makin 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 ekspert ya betul tapi kita sebagai fun diver sih ya penikmat aja lah tapi ya itu harus nurut janganlah jadi diver yang sok tahu dan nakal tapi bunda sendiri menganggap diri masih fun diver ya dikatakan profesional diver seperti apa saya sih fun diver ya karena profesional diver itu kan ada juga kayak teknik dive teknik teknik diver itu dia seperti ini loh ya pengeboran di bawah laut atau bersihin kapal padan kapal tapi yang di bawah laut ada teman itu mungkin lebih profesional ya kalau saya sih maksudnya fun diver dalam arti saya penikmat aja penikmat aja kayak orang hobi bersepeda kayak orang hobi golf gitu ya gitu ya saya sih penikmat aja diver yang nyari harta karun juga konon kapalnya ada lagi tuh bunda ada oh iya nah itu bukan fun diver lain lagi ada yang ada yang sampai ratusan meter kedalaman ratusan meter ya untuk eksplor minyak di dalam laut lain lagi itu diver juga ya ngebor kelas itu lain lah teknik teknikal diver kalau gak salah istilahnya nah saya dengar juga bunda kalau kita menyelam diving kalau gak salah harus ada aturan kita harus ada partner ya ada body oh ya itu betul ya bunda gak boleh sendiri ya sehebat apapun kita harus berdua lah ya di dunia perdivingan bukan persilatan ya saya juga persilatan saya bukan pemain silat karena saya diver jadi itu ada memang yang harus dipegang itu never dive alone ada moto itu never dive alone jadi ada body system body jadi harus berdua berdua tuh bukan berarti memang harus begini tapi saling watching saling mengawas saling jaga mungkin yang satu bisa aja kan kita kan alatnya macem-macem bergulat betul perintilan kita banyak kita harus bawa pisau apalagi kalau fotografer ke macem-macem nah bisa aja nyangkut di koral atau apa ya mungkin kalau yang sudah profesional yang sudah biasa mungkin aman ya tapi kadang-kadang kalau yang baru mulai atau yang memang karakternya panik ya gampang panik walaupun dia udah udah pengalaman banyak tapi kan ada karakter yang panik ya itu temennya bisa lihat tuh si body-nya gitu makanya dibilang body system jadi harus saling saling ini saling menjaga saling kontrol juga saling kontrol malah kemarin saya sempat ngobrol sama kemarin kebetulan saya jadi penerima tamu ada kelompok Denjaka dari TNI bergaulnya perat iya makanya saya saya juga gak nyangka kan tiba-tiba jadi penerima tamu karena mereka karena mereka mau latihan katanya di Cilegon saya kan tinggal di Cilegon kerja di Cilegon bukan tinggal kerja di Cilegon mereka mau latihan militer di ini di Cilegon saya diajak ngobrol tuh saya sama orang-orang Denjaka apa namanya sama senior Denjaka kebetulan dia pasukan katak pasca iya kayaknya kok pasca jadi kita ngomongnya daik nah beliau malah bilang kalau body systemnya lebih 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 strik lagi jadi antara satu malah yang diketali diketali tapi mungkin talinya bukan tali yang tight gitu ya mungkin bisa melar jadi kalau ada apa-apa langsung terasa gitu nah itu kita sih gak ngalamin ya itu seperti itu tapi beliau justru nyaranin harusnya seperti itu katanya si komandan komandan yang kebetulan datang kemarin si Denjaka itu ternyata Denjaka itu saya tadinya gak begitu ngeh ya saya cuma tauin TMI gitu pas saya browsing di internet buset itu latihannya gila itu diving di laut di kolam bunda nyelembaran Denjaka juga gak? enggak karena beliau itu mereka mereka tim mereka itu mundur terus mungkin karena nyari waktu yang pas soal waktu aja ya soal waktu dan kalaupun ketemu juga saya gak karena mereka latihan militer jadi kita cuma bantu persiapan yang di daratnya kebetulan beliau si komandannya itu minta tolong ke saya bantu oke saya bilang karena mungkin di Cilegon mungkin diver perempuan cuma saya yang satu-satunya langkai kalau secara gender memang penyelam lebih banyak laki ya di komunitas kebunan gak juga kalau komunitas saya di Jakarta gak sama sih gak laki-laki perempuannya juga jago-jago banyak yang fotografer perempuan-perempuan cuma mungkin di tempat tinggal saya di Cilegon Serang gitu kan daerah Banten ya mungkin kalau di Tangerang mungkin banyak ya tapi yang saya tahu kalau daerah Cilegon yang pasti oleh Cilegon itu kayaknya cuma saya untuk kalaupun ada biasanya baru pemula gitu makanya saya sering dilibatkan untuk acara-acara diving di Cilegon ini gak kerasa bunda yang ngobrol udah satu jaman ini kalau ngobrol soal nyelam memang asik banget nah untuk pertanyaan-pertanyaan terakhir mungkin begini bunda kalau ada sobat channel pengen belajar nyelam nih untuk pertama kali artinya gimana apa yang harus diikuti apa yang harus di datang kemana ke Senayan ada kursus ya sekarang gak sekarang banyak dulu Senayan tapi sekarang kayaknya gak ya Senayan sekarang kan berubah ya itu dulu saya 10 tahun 11 tahun yang lalu gitu di Senayan tapi sekarang sih banyak ya maksudnya mungkin kalau dia punya teman yang diver itu bisa tanya gitu atau kalau memang bener-bener niat ya bisa browsing cari aja di Google gitu mana sih dive center dive center gitu gak kira ini bunda nih nerima les selam juga belum 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 sebegitu saya baru sendiri-sendiri karena itu yang bisa mengajar itu minimal dive master tapi yang mengeluarkan sertifikat itu instructor kayak tadi Bang Dian Bang Ayub itu mereka mereka yang udah profesional yang udah level instructor level instructor betul itu yang akan bisa mengeluarkan sertifikat karena sertifikat macam-macam oke nah ini pertanyaan terakhir bunda bunda dalam waktu dekat dengar-dengar mau pepergian lagi ya kemana yang dituju saya pengen ke Bali rencana ke Bali jujur aja sih mungkin bukannya mau pamer tapi sebetulnya saya tuh udah diving dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia udah saya hampir hampir semua sampai Ambon juga kalau nggak salah pernah dengar sampai Banda Naira Banda Naira itu dulu saya paling dalam diving di Banda Naira kedalaman 42 meter 42 meter Banda Naira karena Banda Naira kan termasuk laut dalam laut dalam ya laut dalam ya dia dalam-dalam jadi begitu kita turun gak ngeliat apa-apa gak sadar ini saya juga mau kasih tau ini ini namanya dive comp jadi kalau hari-hari saya pakai buat jam jam biasa tapi kalau kita diving begitu kita turun kedalaman 5 meter 3 meter atau 5 meter dia akan berubah menunjukkan kedalaman jadi kita makin diving bisa lihat gitu dan ini bisa disetting kita mau berapa meter mau berapa meter jadi udah keliling dunia dari Sabang Bermera oke kalau nggak salah pernah ke Sydney juga kan ya ke Maldives bukan di Sydney saya saya kalau di luar tuh di Port di Ninggelun di Ninggelun di Ninggelun jadi masih kalau naik pesawat masih 3 jam eh 2 jam 2 jam dari Port di Ninggelun namanya kita diving disitu atau saya juga pernah di Filipin di Koron shipwreck shipwreck itu memang terkenal di Koron itu shipwreck divingnya bagus terus yang di luar negeri mana lagi ya ya Maldives ini masih mau lagi ke Bali kapan bulan depan ya rencana september rencana bulan depan biasanya janjian sama teman-teman jarang saya diving sendiri nanti ketemu di Bali nanti baru kita kemana ke Menjangan atau Nusa Penida rencananya sih besok Nusa Penida aja karena dari Denpasar deket kan cuma naik kapal naik fast boat 2 jam ya enggak enggak sampai 4 jam enggak sampai 1 jam oh lupa waktu itu saya berenang Bunda dari Pulau Bali ke Nusa Penida sombong bareng Denjaka tadi enggak kebicanda bareng Denjaka benar nanti saya sampaikan ya oke baik Bunda ada pesan-pesan enggak untuk Sobat Channel yang mungkin mereka penyelam saran nasehat sekaligus ini kan kemerdekaan oh iya iya ini saya disuruh apa disuruh pengibaran bendera di bawah laut di bawah laut biasanya gitu kan enggak ikut tapi saya pernah enggak 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 ikut kemarin tanggal 14 saya ditawar diminta untuk ikut upacara di bawah laut ya pengibaran bendera enggak bisa saya kebetulan tapi saya pernah dua kali di Sangyang nah kalau pesan saya sih ya kalau memang pengen diving ya pertama sih emang enggak wajib tapi kalau bisa sih bisa berenang karena yang penting kita nyaman di laut di air bukan di laut nyaman dia kalau kita udah biasa berenang berarti kita sudah bersahabat dengan air terus mental terutama mental kalau mental kita panikkan dia kan tahu dia bisa kontrol apa enggak kalau enggak sih memang bahaya bahaya karena walaupun dia sering diving banyak ada beberapa temen saya udah sering diving tapi setiap diving panik setiap diving panik itu cukup bahaya terus itu mental terus ketiga ini nih gendang telinga kalau punya penyakit kelainan di telinga apa itu memang agak kayak sinus ya penyakit sinus itu juga agak susah karena kita kan harus equalize pada turun equalize nah kalau dia punya sinus itu enggak dapat jadi pada saat turun sakit sekali sakit ya jadi gangguan itu ya tekanannya berbeda makin dalam kan makin tekanannya makin tinggi jadi kalau punya sinus ya paling enggak harus dapat rekomendasi dari dokternya kalau diving itu aja sih enggak ada yang aneh-aneh selama selama kita niat dan yang penting harus ambil sertifikat jangan diving nyemplang-nyemplung sembarangan ya sertifikasi lah baik baik bunda terima kasih banyak ini saya yakin Soma Seno akan terinspirasi dan juga maaf sekaligus terhibur karena kita enggak pernah nyangka ada bisa akrab dan dekat dengan hiu dengan hal-hal lain itu luar biasa itulah keuntungan jadi diver karena tidak jangan lupa 75% dunia ini itu lautan 25% jadi kita kita bisa menikmati yang 75% enggak semua orang bisa menikmati jadi syarat saya ayolah enggak ada salahnya coba baik jadi atas nama manajemen karir rumah kita terima kasih ya bunda malam-malam udah diganggu sama-sama mungkin saya punya ide nih bunda kalau beneran nanti menjelang menyebur boleh itu kita liput langsung jadi reality show sebelum nyebur tapi kan di speedboat kita kan pakai speedboat iya dong kan ke tengah lautnya pakai speedboat dulu tapi boleh aja ayo kenapa enggak iya deh terima kasih banyak bunda salam buat keluarga di rumah salamualaikum sama-sama mas warahmatullahi wabarakatuh sukses ya mas oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati